hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa aku mau share rutinitas aku jadi ini tempat aku jam 3 sore ini kegiatan sore hari aku di tempat aku itu cuacanya Andulila panas ya jadi cucian aku kering semua kalau di tempat kalian gimana nih cuacanya cerah atau hujan Oke back to video jadi ini rencana aku mau bikin cemilan gitu ya mau bikin cemilan lumpia lumpia ayam sayur jadi ini aku dibantuin sama suami aku untuk ngupas kentang sama wortel ya karena suami aku itu gabut jadi dia mau bantuin aku untuk ngupasin kentang tapi suami aku kalau ngupas kentang itu lama banget ya misalnya aku udah dapet lima dia baru satu belum selesai tapi nggak papa lah ya udah ada niatan bantuin istri itu udah Alhamdulillah banget ya udah bersyukur gitu oke back to video jadi ini aku sayurannya pakai wortel terus karbohidratnya aku pakai kentang dan untuk prohenya atau protein hewaninya aku pakai ayam dan ini untuk kulit lumpianya aku beli di pasar jadi segini itu 11 ribu isinya 50 lembar kalau dulu sebungkus itu harganya masih 9 ribu ya dan sekarang udah naik jadi 11 ribu ya karena memang harga bahan pokok semuanya naik ya jadi semuanya ikutan naik oke langsung aja ini aku mau tumis bumbunya aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih iris tapi biasanya aku pakai jahe iris juga tapi karena aku enggak punya jahe stoknya habis tapi yaudahlah ya enggak papa enggak aku kasih jahe enggak mungkin juga aku mau ke pasar cuman mau beli jahe doang aku tuh kalau masak atau bikin cemilan yang simple aja ya jadi untuk bumbunya cukup diiris-iris aja jadi males banget kalau harus di blender blender dan ini langsung aku masukin aja untuk ayamnya ini aku tumis-tumis sebentar biar dia agak mengering sedikit ya baru nanti dikasih air nah ini aku kasih air secukupnya aja sampai nanti ayamnya empuk nah ini kita tutup dulu tunggu sampai empuk dan ini udah empuk ya ayamnya terus aku mau masukin untuk wortel sama kentangnya dan ini aku tutup lagi tunggu wortel sama kentangnya empuk nah dan ini tuh udah empuk ya untuk kentang sama wortelnya terus aku kasih seasoning aja jadi bumbunya itu aku cuman pakai kaldu ayam ada garam terus aku kasih sedikit gula pasir aku juga kasih lada bubuk dan yang terakhir aku kasih kunyit sebenarnya harusnya kunyitnya ini sedikit aja tapi aku nuanginya kan asal nggak pakai sendok ya jadi pas saat aku nuanginya agak kebanyakan gitu tapi nggak apa-apa lah ya rasanya juga nggak berubah kok ini untuk ayamnya aku ambil dulu karena aku mau pisahin sama tulangnya terus mau aku suwir-suwir oke dipersingkat aja ini ayamnya udah aku suwirin terus kita campur lagi ya ke kentang sama wortelnya tadi kita aduk-aduk lagi lalu kita tambahin sama irisan daun bawang dan daun seledri daun bawang sama daun seledri nya itu jangan di skip ya karena ini yang ngebuat rasanya enak juga oke ini udah mateng ya untuk isian lumpia nya aku masukin aja ke piring sajinya dan nanti aku tunggu dingin kalau udah dingin baru nanti aku bungkusin ya pakai kulit lumpia nya dan ini udah dingin untuk isian lumpia nya sekarang aku mau prepare ini aku kasih alasnya atau playmat nya ya nggak tahu ini apa sih namanya ini tuh termasuk cemilan favorit keluarga aku ya lumpia isi ayam dan sayur wortel sama kentang aku bikinnya itu simple super simple banget tapi menurutku rasanya ini pokoknya rasanya mantep banget deh kalian harus coba pokoknya untuk cemilan yang aku share ke video kayak gini itu udah pasti rasanya nggak bohong ya pokoknya udah pasti rasanya udah enak deh kalian pokoknya wajib coba bikin ini ya pasti kalian bakal ketagihan banget percaya diri banget ya aku kalau kalian bakal suka gitu tapi ini tuh termasuk cemilan bener-bener favorit aku gitu selain pempek biasanya kan aku kalau bikin cemilan tuh kalau enggak pempek ya kulit lumpia kayak gini ini kalau enggak martabat telur daging oh ya untuk martabat telur daging aku udah lama ya nggak bikin tapi next aku bakal bikin dan aku share ke kalian ya oke back to video jadi ini langsung aku bungkusin aja dan itu aku udah dapat banyak tadi videonya aku persingkat aja jadi nggak ke-record ya pas awal aku ngebungkusin tadi karena ini tuh isinya banyak ya isinya itu 50 lembar jadi kalau misalnya semua aku record ya bakal panjang banget durasinya dan ini alhamdulillah aku udah selesai tapi kalau di video itu kok cepet banget ya ini tiba-tiba udah selesai aja padahal kalau yang sesungguhnya dibalik layar itu nggak sesimpel itu sih ini lama banget kadang bungkusin kayak gini aja aku sampai pegel gitu ya di di punggung itu kadang sampai pegel oke alhamdulillah ya ini udah selesai sekarang mau aku rapi-rapihin terus nanti aku mau goreng sedikit yang untuk di piring ini nanti aku goreng ya dan untuk yang di food kontenernya nanti aku simpan di dalam kulkas ini bisa untuk sarapan besok pagi ini bisa untuk sarapan besok pagi dan biasanya untuk cemilan di kalah sore kadang sore itu udah lapar ya pengen nyemil aja Alhamdulillah sih ini udah dapat segini ya ini tuh 50 lembar semuanya terus ini aku lapisin plastik aja atasnya ini karena mau aku simpan di dalam freezer untuk yang satu ini dan yang untuk satu kontenernya food kontenernya itu aku simpan di kulkas bawah ya oke ini mau aku langsung coba goreng jadi untuk celupannya ini aku pakai tepung terigu sama air aja yang encer ya jangan mengkental-kental sebenarnya untuk celupannya itu yang paling enak pakai putih telur ya tapi karena aku lagi nggak ada telur jadi opsi lain aku pakai tepung terigu yang dikasih air tapi nggak papa kok menurut aku ini juga udah enak ya walaupun kalau pakai putih telur itu rasanya lebih enak banget gitu ya crispy nya itu lebih dapet Oh ya aku mengucapin terima kasih banyak untuk temen-temen yang selalu support channel aku dan selalu comment positif di setiap video aku dan untuk yang baru datang ke channel aku aku ucapin selamat datang semoga kalian suka sama video aku ya video sesederhana ini video kegiatan ibu rumah tangga yang itu itu aja oke back to video ini aku udah selesai gorengnya jadi aku cuman goreng sedikit aja karena ini tuh kan udah malem ya udah mau makan malem jadi ini aku goreng sedikit kalau nanti kebanyakan ya nanti jadi nggak makan nasi oke temen-temen udah di akhir video terima kasih yang udah ngikutin video aku sampai selesai kalau kalian suka sama videonya jangan lupa untuk like komen positif dan subscribe channel youtube aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye